Podcast Agi, saatmu beraksi Mencennya para kepesertaan Baik peserta lomba, eksekutif, panitia pun Bahkan ini semua di bawah namunan Mbak Rina Masya Allah Masya Allah Bener ya Mbak Rina? Semua peserta ya Mbak Rina? Alhamdulillah bisa ngebanti untuk semua Dari kalangan teman-teman karyawan Sampai dengan direksi Astra Nah itu Mbak Rina gimana tuh? Bisa kenal dari mulai panitia Tadi karyawan Kemudian sampai peti-peti-peti Emang kalau sehari-hari Ini Mbak Rina siapa sih? Di Astra ini dimana sih? Bismillahirrahmanirrahim Perkenalan diri dulu kali ya Mas Irham Boleh, boleh Saya Rina Terus kesehariannya Di Yayasan Amalia Astra itu Di Divisi Layanan Amal Amanah Astra Nah Alhamdulillah juga sekarang Diamanahin di Kepala Operasionalnya Jadi kesehariannya Di Layanan Amal Begitu Mas Irham dan Panana Berarti memang sehari-harinya pun Berhubungan erat dengan Keluarga Astra gitu ya? Iya, betul sekali Pantesan ya, kayaknya semua orang kenal Jadi amanah Astra Mbak Rina Semua orang kenal sama Mbak Rina gitu ya Jadi enak gitu Mau komunikasi kemana-kemana Yaudah tentunya lewat Mbak Rina gitu Sebagai memang Apa ya Jalur komunikasi Baik Agi Maupun kegiatan-kegiatan Di Amanah Astra ya? Iya Gitu Mas Alhamdulillah Kalau mulai Awal terlibat di Agi itu Mbak Rina Mulai kapan? Atau mulai tahun berapa Sebenarnya Join di Kepanitian Agi itu? Sebenarnya sih Mas Sudah Apa ya Termasuk Yang mengikuti sejarah awalnya Agi nih Mas Jadi Dari tahun 2010 itu Agi pertama kali Dibuat Dibikin Itu aku udah Terlibat sih Mas Dari yang sebelumnya kan Sebelum tahun 2010 itu Tahun 2009 Kegiatan halal-bihalal Hanya kegiatan satu arah Yang kita dengerin Ustadz Saja gitu Terus akhirnya Kita coba bikin Perubahan yang lebih Positif dan kreatif Ya bikin kegiatan Agi ini gitu Saat itu Mbak Rina Di apa ya? Bagian apa ya Mbak Rina? Di mana? Di Agi awalnya ya Pak? Iya Waktu Agi awalnya itu Saya adalah orang yang paling banyak dicari sih Pak Sama Sama Panitia dan semuanya Jadi Alhamdulillah kebagian ngurusin konsumsi Gitu Jadi yang paling dicari lah ya Baik dari peserta Maupun juga Alhamdulillah ngehandle Untuk konsumsinya direksi-direksi juga Kayak gitu Paling kenyang Yang pasti Dari awal mulai Agi Sampai dengan akhir Yang paling banyak bawa oleh-oleh ya Makanan biasa Gitu sih Mas Awal karirnya konsumsi ya Sampai kapan itu ya? Konsumsi ya Mbak Rina? Konsumsi itu aku Kurang lebih sekitar Tiga tahun deh Pak Nana Nah Tiga tahun Nah setelah Agi itu makin mulai Berinovasi Yang tadinya konsumsi dihandle peserta Terus jadi bikin bazar-bazar Gitu yang Apa namanya Teman-teman peserta bisa Nebus makanan sendiri Gitu konsumsi sendiri Iya Jadi aku setelah konsumsi Ke bazar Gitu Berarti awalnya malah bukan kepesertaan ya Mbak ya? Bukan Makanya nih Akhirnya kejebur di kepesertaan Gitu Berarti kalau kepesertaan mulai Tahun berapa tuh Mbak Rina? Kepesertaan aku mulai tahun 2017 Mas 2017 Berarti itu Itu handle pertama itu Langsung kepesertaan dari Langsung terjun atau gimana tuh Mbak? Awal mulai kan dari bazar agak jauh tuh Nyebrangnya Jadi awalnya itu Sebenarnya di layanan amal itu Di tahun 2017 Aku mulai pegang fundraising Nah kalau fundraising Layanan amal itu kan Lebih banyak komunikasi Dan interaksi sama teman-teman Di DKM Grup Astra Memang dari kerjaannya gitu ya Betul Data di perusahaan Grup Astra Kan aku semua yang pegang Tadinya kan Pengen Teman-teman yang lain Cuman karena Udah lah biar informasinya juga Lebih dapet Ketan-teman karyawan Dicari yang udah Lebih akrab gitu Akhirnya aku lah yang Nge-handle itu Seperti itu Itu sama siapa Mbak? Waktu awal itu Waktu awal itu Aku mulai dari 2017 Sampai dengan terakhir 2020 tuh Sendirian sih Mas Tapi sebenarnya Tapi untungnya Teman-teman di DKM Keren-keren ya Jadi Ya udah Nyebarin ke seluruh Informasi ke seluruh teman-teman DKM Grup Astra Aku dibantuin Buat Diinformasiin ke karyawan-karyawan Masing-masing Jadinya Komunikasinya Bisa lebih cepat Gitu Jadi sebenarnya Kayak koordinator Dari masing-masing DKM gitu ya Mbak ya Iya Betul Jadi kita koordinasi Ke teman-teman Koordinator Seperti itu 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 memang ada Grupnya atau gimana Komunikasi Paling efektif Sekarang kita kalau ngomongin Paling efektif gitu ya Cara komunikasi Ke peserta yang Menyebar di tempat Mana-mana Yang mungkin mereka punya Kesibukan masing-masing Itu caranya gimana Sebenarnya kita tuh Ada dua jalur sih Biasanya Mas Irham dan Pak Nana Jadi kita juga punya Grup Alhamdulillah Grupnya solid ya Di Forkom Agi Jadi Kalau udah Nyebar grup Terus ada yang ngomporin Makin lama Yang lain Tadinya gak ngeh Ada informasi Agi Akhirnya pada Telepon masing-masing Nah selain kita Mengefektifkan Grup Dan Apa ya Mengaktifkan Grup Kita juga Biasanya Baik Telepon Komunikasi Masing-masing Mas Tapi Yang santai-santai Aja Nanyain kabar Mereka Terus lama-lama Bisa masuk Ke informasi Agi Karena juga kan Sebenarnya Kegiatan-kegiatan Agi tuh Lebih ringan-ringan Ya mas Yang mudah Dipahami Sama teman-teman Karyawan Karena memang Terkait Kegiatan Agi tuh Dekat sama Hobinya mereka Jadi Dengan santai Dan Apa Kegiatan yang Non-formal Gitu Jadi mereka Cepat nangkap Dan juga Cepat Untuk Ikutan Ikut join Gitu mas Jadi memang Udah pada House gitu ya Pada pengen Join gitu ya Teman-teman Emang segampang itu Mbak Mbak Rin Emang gak ada susahnya Susahnya cuman Satu sih mas Sebenarnya Kalau untuk Apa namanya Biasanya Karena Ya Teman-teman di grup Asra itu kan Kerja dan aktivitasnya Cukup padat Gitu Nah Biasanya mereka tuh Suka mendadak Gitu Hal-hal yang mendadak Jadi Seminggu sebelum Closing Baru tuh pada Aku jadi Selebritis lah Tiap hari Di WA-in Gitu kan Tiap hari Diteleponin Banyak yang Mau cari informasi Gitu sih mas Seminggu sebelum Tutup pendaftaran Gitu ya Mbak Rinaya Iya Iya seminggu kan Biasanya kita nyebar informasi kan Karena rangkaian agi juga Dari awal ya Sebelum Ramadhan Gitu biasanya kan Kita mulai dengan Kambingkap dulu Waktu Sebelum pandemi Gitu Jadi Apa namanya Yaudah kita Informasi awal Cuman terkadang Ada beberapa perusahaan Yang memang Baru ungahnya Oh iya udah mau closing Baru Minta informasi Gitu sih mas Nah ini kan Berarti kan udah dari 2017 Dari mulai sendirian Gitu ya Sekarang Teman-teman juga udah mulai aktif Ada perbedaan gak Mbak Cara komunikasi Jalur Ataupun mungkin orang-orang Yang dulunya susah Jadi gampang gitu Atau kebalikannya Untuk Kepesertaan yang Terbaru ini Sebenarnya sih kan Alhamdulillah Dari Mulai 2021 Sampai Kemarin 2022 tuh kan Alhamdulillah Sudah punya tim nih mas Ada Teman-teman Di layanan amal Juga Di bagian Tadi Fundraising Yang ngurusin Ke perusahaan-perusahaan Grup Pastra Gitu Jadi Makin Mudah sih Untuk komunikasinya Dan juga Sebenarnya karena Agi itu Makin Setiap tahun itu Makin kreatif Dan Lebih dekat dengan Apa ya Senengnya teman-teman Gitu 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 Yang bikin happy mereka Jadinya Lebih mudah sih mas Sekarang Malah Sekarang itu kan Tadinya awalnya Cuman Area Jabodetabek Yang bisa kita Informasiin Sekarang itu kan Akhirnya Informasi Tentang Agi itu Bisa Menyebar ke Kayak ke Kebun-kebun Dan pertambangannya Astra Berarti Bisa dibilang Semakin Setiap tahun Semakin meningkat Ke pesertaan Dan semakin luas Iya Betul sekali Ini Ini Penanggapan Yang menarik Ketika acara Biasanya Mempertahankan Jumlah Ke pesertaan itu Cukup sulit Agi malah Setiap tahun Bertambah Berarti kan Ada sesuatu Yang dirasain Sama teman-teman Ada sesuatu yang Manfaat yang bisa Didapetin Dari teman-teman Kalau dari Sudut pandang Mbak Rina Manfaatnya Sebenarnya Apa sih mungkin Dari Mbak Rina Sendiri Dari teman-teman Di Yayasan Maupun Apa sih Daya tarik Peserta itu Supaya Mereka pada Mojoin Kalau manfaat Kegiatan Agi itu sendiri Sebenarnya gini Mas Kalau di Yayasan Namaliasa Memang ada Kegiatan-kegiatan Yang sifat Keislamannya Serius Terus Ya kalau Hanya perihal Ngaji Dengerin cerama Kayaknya Di mana-mana Hari-hari bisa Oh udah banyak Nah yang bisa Mereka Ambil Di Agi Itu kan Kayak Kreatifnya mereka Hobinya mereka Bisa tersalur Di Agi ini Dan Sebenarnya Bagi karyawan itu Apa namanya Mereka tuh Tadi Bisa Menyalurkan Hobi-hobi Positif Gitu kan Jadi Di Astra itu Gak hanya Kerja Yang Apa namanya Serius Gitu Ternyata Ada loh Yang bikin Kegiatan-kegiatan Yang lebih Bikin mereka Happy Dan juga Mendapatkan lingkungan Yang lebih Friendly Gitu Jadi mereka kayak Seneng aja Ikutan Agi Gitu Dan sebenarnya Mereka tuh Harus sih Mas Ikutan Agi Kenapa aku Bilang harus ya Karena Itu ngebuka Jaringan mereka loh Mas Jadi Misalkan Ada yang Orang kerja di perusahaan A Di perusahaan Astra A Gitu Biasanya Kesehariannya mereka berkutat Dengan teman-teman Di perusahaan tersebut Saja Tapi kalau di Agi Ya kita bisa kenalan Di seluruh Grup Astra Gitu Dan itu bisa ngebuka Jaringan mereka Mereka bisa Komunikasi Bisa silaturahmi Gitu Bahkan Kalau di teman-teman karyawan Sudah beberapa kali Aku menyaksikan Yang Apa ya Manfaatnya itu Untuk di Perusahaan itu Makin Makin banyak Manajemen tahu Kalau Karyawan-karyawan itu Sangat Kreatif Dan Senang melakukan Hal-hal yang positif Apalagi Dalam hal keislaman Jadi bukan Bukan hanya dari Sisi-sisi karyawana Sendiri Dari sisi manajemen pun Sudah mulai melihat Arah Manfaatnya Acara-acara Agi Kok Marina tahu Kalau yang manajemen Misalnya Yang pernah cerita Siapa Gitu Kalau Di Perusahaan Jadi sebenarnya Teman-teman manajemen itu Bisa lebih Melihat ya Mas Kegiatan Kegiatannya itu Lebih terarah Dan Apa namanya Menjadi Informasi lah Kalau karyawan-karyawannya itu Tidak melakukan Hal yang aneh Maksudnya Keislamannya itu Yang memang Masih dalam Parigor Yang baik Gitu kan Masih Maksudnya bisa Menjadi kebanggaan Si perusahaan tersebut Juga Seperti itu Itu sih Kira-kira Perusahaan apa ya Yang mau Disebutin ya Kalau dari DKM-nya Gitu Mbak Rina Ada nggak Komen-komen juga Gitu Ataupun Atau komennya Gimana gitu Mbak Rina Kalau komen langsungnya Bilang gimana Mbak Rina Kalau oke Dekan nyebutin deh Oke nyebutin Beliau bilang gimana Mbak Rina Beliau bilang apa ya Kalau misalkan Kayak di Salah satu Perusahaan Otomotif ya Jadi itu Ini udah Ngomong otomotif nih Udah Udah Nyinggung Ke otomotif ya Iya Jadinya tuh Apa namanya Karyawan-karyawan yang tadinya Nggak Jarang Ngumpul Di masjid gitu ya Jadinya mereka tuh Jadi seneng ke masjid Gara-gara ikut Agi gitu Jadi mereka tahu Kegiatan-kegiatan Keselaman tuh Tidak monoton Hanya Kajian ataupun Ini aja Ada yang gitu Sampai gitu Mbak Rina Ada Ada yang kayak gitu Bahkan Ada tuh di Otomotif lagi nih Jadi ada salah satu Direksinya ya Itu sampai yang Nyuruh karyawannya Untuk ikutan agi gitu Ayo ikutan agi dong Ini Kemarin kan sebenarnya Mereka kayak Baru Baru Apa namanya Baru ngirim kontinennya Cuman beberapa lomba Nah Pas lagi Tahu Kalau Tahu ya direksinya Ada kegiatan agi ini Jadi mereka itu Tahun berikutnya Suruh pada ikutan tuh Malah Apa Perusahaan itu Memfasilitasi Kayak Mereka tuh kayak Dikasih Fasilitas bis Sampai Dibliin Seragam-seragam Mereka kayak tampil Yang kayak Dicerdas cermat Kan itu Biasanya ada Ini ya Salam lebarannya Gitu Berarti memang Sampai Euforia itu Berasa banget ya Agi itu ya Iya Waktu Waktu yang Kemarin aja Pas pandemi Kan kita Sebenarnya Online ya Mas ya Nah Itu kan Memang Gak terlalu Terasa Karena kita kan Memang gak hadir Di tempat Gitu ya Cuman karena Kita coba Di tim Agi itu Menghadiri Kayak Gak hanya Lomba-lomba Tapi juga Mengedukasi Mengedukasi Karyawan-karyawan Dengan Ilmu-ilmu Yang baru Jadi itu Apa namanya Manajemen Suka gitu Dengan Hal-hal Seperti itu Jadi kayak Menambah skill Karyawan Untuk hal-hal Yang lain Tapi Dibutuhkan Sama Si karyawan Gitu Misalkan Kayak Apa namanya Pengelolaan Keuangan Yang Harusnya Karyawan itu Pinter Manage Gajinya Masing-masing Kita kasih edukasi Kayak itu Mereka jadi Lebih Banyak Menabung Gitu Ataupun Kayak Kegiatan-kegiatan Yang memang Selaras sama Kegiatan Di perusahaan Kayak Kemarin ada Materi SDGs Gitu kan ya Mas Yang kalau Di perusahaan Kan Ya memang Kita harus Mencapai target Itu gitu Mereka jadi Teredukasi Lagi tambahan Gak hanya Di perusahaan Mereka di training Tapi di agi ini Juga Mereka Bisa dapat Edukasinya Gitu Terus Hobi-hobi Mas Mereka bisa bikin Tim Publikasi Yang tadinya Gak bisa Desain-desain Bikin poster Yang bagus Nah Mulai Di edukasi Sama Teman-teman Di agi Ada Acara pelatihannya Bikin Konten Kreator Jadinya Ya mereka Nambah ilmu Di situ Berguna juga Untuk kegiatan-kegiatan Gak hanya Di DKM Tapi juga kegiatan-kegiatan Di divisinya Masing-masing Gitu Pak Nana Kalau Ketangkapnya Informasi Tentang Apa namanya Manfaat Tadi Tertangkap Dari Dari mana Mbak Rinya Biasanya Sebenarnya Kita Karena Keseharian Aku Kerjaannya Keliling Perusahaan Jadi Sering Gitu Kayak gitu Paling tidak Jadi pintu masuk Mbak Rin Dan juga Sebenarnya Karena Agi itu Diikuti Oleh kalangan Dari mulai Yang muda Sampai yang senior Pak Nana Jadi itu Pas lagi ketika Regenerasi DKM Dari yang senior Ke muda-muda Itu mereka Lebih cepat masuk Jadinya Karena sudah Awalan itu Sudah dikati Sama kegiatan-kegiatan Ada Salah satunya Di Gimana saya sebut lagi Ada di Ada di Sugiti Ada di Suria Raya Suria Raya Rabu Rindo SRI Gitu kan Terus juga Di Mana ya Astra Infra Grupnya Astra Infra Ada juga Seperti itu Alhamdulillah Kalau memang manfaat Gitu ya Iya Termasuk di Mana Kayak Perusahaan Sekelas Astra Di Hatsumotor Itu kan Rata-rata Yang nge-handle Itu kan Teman Bapak yang senior Gitu ya Awalnya Tapi Karena tadi Agi Agi dan Agi Mereka banyak Yang ngikutin Jadi yang muda-muda Itu Jadi lebih deket Dengan kegiatan Masjid Bahkan mereka Bisa improve Kegiatan masjid Itu Gak hanya diikuti Sama DKM Gitu Tapi anak-anak muda Yang di divisinya Masing-masing Gitu Misalkan ada Karyawan Agi Yang di HRD Gitu Atau di divisi Yang lain Jadi mereka kayak Yuk ikutan yuk Jadi Banyak yang Lebih dekat Ke masjid Mereka Gitu Atau saran-saran Dari teman-teman Udah mulai masuk Belum sih Mbak Atau mungkin Dari Mbak Rina sendiri Untuk Agi ke depannya Agi ke depannya Sebenarnya gini Pak Nanda dan Mas Irham Jadi sebenarnya Sebenarnya di Agi Itu kan Apalagi sekarang Mulai digital Mereka Bisa asik Berinteraksi Di digital Gitu Cuman karena Memang Apa ya Kesibukannya Mereka masing-masing Itu kita kayak Harus punya Challenge tersendiri Untuk bisa Menggerakkan mereka Lebih cepat Untuk join ke Agi ini Digital Agi ini Rata-rata mereka kan Ya karena Kesibukan masing-masing Jadi terkadang Suka Telat gitu Kayak Kemarin Di 2022 Eh 2022 Itu kan Agi coin kan Ini banget ya Maksudnya Meriah banget tuh Gitu Nah itu tuh Untuk yang Mereka Apa namanya Sudah dapet informasi Mereka langsung Berkegiatan Interaksi Di amalai.id Sehingga Coin Agi itu Mereka banyak Dapat gitu Tapi ketika yang Banyak ada beberapa Yang Mulai senior Itu yang gak kebagian Tuh Jadinya Mereka kayak Ini souvenirnya Gak bisa dibagi Kayak gimana Kayak yang biasanya Kan dibagi biasa Nah ini harus Lebih Apa namanya Interaksi Di catat nih Pak Berarti memang Pak Dimana-mana Digitalisasi tetap ada Harus touch manualnya Mungkin teman-teman yang Tadi berharap Ada offline Dan ada Tadi ya Toko offline-nya itu Tetap ada Supaya mereka bisa tetap Ngerasain Sampai ada yang Bela-belain Beli sih Mas Dan itu kejadian Di beberapa Perusahaan Beli gimana Beli gimana Beli punya teman gitu Beli Maksudnya kayak yang Ini ada lagi gak sih Kita mau beli dong Bayarin gitu Waktu itu ada Orang Toyota tuh Pak Nana Aku banget Orang Toyota Ya sadarnya belakangan gitu Jadinya Ya udahlah Gak usah beli Misalkan ada Masih ada Sisa quote gitu kan Yang punya panitia Yaudah Dikasih gitu Saking kepengennya Tapi Ya itu Gak Gak apa namanya Ketinggalan join Ya berarti Kelangkaan yang memang Kita desain Cukup menjadi Challenge ya Wah ini kelewati Souvenir tahun ini Karena memang Souvenir itu jadi Kebanggaan gitu Teman-teman Tali ID card deh itu Rata-rata Kalau berserta agi Itu bangga banget Bener Kemarin itu Saya baru ketemu Sama teman-teman SRI itu Dia itu Ternyata Dikm-nya Regenerasi nih Pak Nana Sama Pak Nah Itu yang join Jadi itu cuma sedikit kan Tapi ada Ada yang dapet Laniatnya Si agi itu gitu kan Sampai Pas dia pake Saya kok gak dapet sih Kok saya gak dapet sih Terus sama Kayak Kebanggaan aja mereka tuh Pakainya laniat itu Di beberapa Bukan di beberapa perusahaan sih Hampir 70% Aku Silaturahmi ke Perusahaan Itu teman-teman Dikm-nya pada pake Yang landiatnya Agi Terus Kaosnya Agi Terus Tambunnya Agi Jadi kayak Sampai yang Ada Salah satu perusahaan tuh Jadi Dia bawa nih Satu Si Karyawan A ini Sering gitu kan Ikutan agi Sampai yang Gue bagi dong Itu Souvenir Terus kata orang Sorry Ini Souvenir agi Hanya untuk Orang-orang yang Aktif di agi Kalau mau Kalau mau dapet Ya harus ikutan agi Jangan cuma Mintanya doang Menarik seseorang Untuk Dia adalah Sampai ikutan Gitu Iya Memang kita Menyebar luas Tapi terbatas Jadi memang Kesan eksklusifnya Tetap dapet Benar-benar Gak sembarangan Dapet gitu ya Pengen Ikutan keren Tapi Ya jadi Gak bisa kan Gara-gara Yaudah terbatas Seru ya Kita baru Lihat yang Dekat-dekat kita Kita belum Lihat yang Di daerah-daerah Kebanggaan mereka Mungkin jauh lebih Meningkat gitu ya Karena Mereka Yang daerah ada Ini gak Mbak Barin Nangkep informasi gak Yang Di daerah gitu Mbak Barin Kalau untuk yang Di daerah Sebenarnya ini sih Pananasama Mas Irham Kendala Sinyal Itu loh Maksudnya kayak Apa namanya Mereka mau ikutan Cuma terkadang Karena ya Jauhnya Pelosok Kebun Sama pertambangan Itu kan Jadi mereka Ada jam-jamnya gitu Untuk Mendapatkan Sinyal tersebut Harusnya Mereka bisa Ngajak Karyawan-karyawan Jadinya gak Terlalu maksimal Bahkan Terkadang Lebih sering lagi Teman-teman Karena yang sudah Kita informasiin Ada kegiatan Agi nih Misalkan kayak Apa namanya Pelatihan Misalkan ada Lomba ini Mereka tuh Selalu komunikasi Dulu ini Gimana ya Mbak Sinyalnya Supaya kita bisa Ikutan gitu Karena kan Kita juga Gimana ya Mbak Mas Didi Yang paling Kami hanya bisa Menyampaikan ke Teman-teman HO nya Berarti Berarti kita juga Mesti ada ini Pak Delayed Online Gaming Jadi gak mesti Live online nya Jadi permainan Ataupun ya Entah apa gitu Nanti yang mereka ya Kayak upload di Youtube Terus mereka melakukan apa Trivia nya itu panjang Yang sinkronus sama Unsinkronus gitu ya Unsinkronus ya Betul Unsinkronusnya Kita harus Kita jarang tuh mainin kan ya Biasanya asinkronus ya Kita memang buat proses Menuju Unsinkronusnya gitu ya Seru nih Emang nih Kalau sama Mbak Rina Banyak nih masuknya Karena memang pintunya Curhatan teman-teman Dari Mbak Rina Ada lagi Mbak Rina Kalau curhatan Curhatan yang kayak gituan lagi Dari teman-teman Paling gak yang dari daerah Mbak Rina Betul Buat kita ngerangkul Lebih banyak lagi Dan mungkin lebih luas lagi Ke daerah yang belum pernah Yang jadi Peta sebaran Agi ini Sama Ini sih Pak Nana Sama Mas Irham Kayaknya tuh Gak tau ya ini Bisa atau enggak Tapi Dirasa sih Harusnya bisa gitu Itu tuh kayak Perlu tetep join Sama manajemen Atau Biasanya kalau Hubungan ke karyawan itu IR ya Atau HRD gitu Punya kayak PSI Khusus Untuk Kegiatan agi gitu Karena Terkadang itu Kalau Hanya PSI Di masjid aja Tadi mas Kita kayak ada kendala Yang mereka senior Gitu Informasi itu Jadi kayak tidak Cepat tersampaikan Ke teman-teman karyawan Yang lain Jadi lebih Butuhnya tuh Lebih ke HRD-annya Atau lebih ke Manajemennya mbak Ya sebenarnya Manajemen sih Manajemen itu kan Gak hanya dari HRD ya Tapi dari Ada Korkom gitu Atau IR Jadi lebih ke eksekutifnya ya Iya Komunikasinya Biar Biar nyampe Ke teman-teman Bahkan Ya kalau bisa Manajemen itu kayak Memfasilitasi lah Untuk karyawan-karyawannya Yang Tadi misalnya Kayak di kebun Atau di pertambangan itu Bisa lebih aktif lagi Gitu Sama Mungkin satu kendala nih Pak Nana Sama Mas Irham Yang baru Saya temukan ya Untuk Keinformasian Di kebun Dan di pertambangan Jadi kemana Alhamdulillah tuh Diamanahin Data Masing-masing Masjid Atau musholah Di kebun masing-masing Jadi kayak AAL group Itu sekian ratus Gitu kan ya Alhamdulillah Kemudian dikasih Diamanahin Nih Buat teman-teman Ya Mungkin nanti Butuh untuk Informasi Atau data-data Nah cuman Di Misalnya kayak Perusahaan A Dia tuh sebenarnya Ada 10 titik Gitu mas Kalau di Kebun tuh ada Off the link Namanya Nah Itu ada A sampai dengan J gitu 1 sampai dengan 10 gitu Nah Itu Yang belum ada tuh Masing-masing Di musholahnya itu Belum ada PAC-nya Masing-masing gitu Jadi baru terkoordinir Di Satu Satu Orang Dan itu bahkan Ada yang Belum mempunyai Whatsapp Jadi kita harus Kayak hubungin Via telepon Ataupun Kembali lagi Ke SMS Gitu sih Yang mungkin Bisa jadi Challenge nanti ya Di tahun 2023 Bagaimana kita Bisa menyasar Sampai ke Kebun-kebun tadi Yang Satu Perusahaan ada 10 mesjid Atau 10 musholah Bisa Tahu informasi Semuanya gitu Ya atau mungkin Sebenarnya bukan Mereka gak ada Whatsapp Tapi sinyal internetnya Gak ada Adanya GSM doang Gitu Bisa jadi juga ya Iya Itu ceritanya Memang bener gak punya Whatsapp Atau gimana ya Mbak Rin Akhirnya Bener Gak ada Karena kemarin Ditelepon aja Tapi kan kita gak tau Gak punyanya Gara-gara apa Iya Tapi berarti kan Bener gak punya Whatsapp Iya Atau bisa jadi Memang handphone Dari perusahaannya Dikasinya yang Gak ada Whatsapp Bener Bisa jadi juga Kayak gitu Karena Saya coba Ngesave-in Satu-satu Nomernya Gitu kan Dicoba Assalamualaikum Buat Silaturahmi Ternyata Gak bisa ya Harus ditelepon Berarti ekspektasi kita Juga terhadap Peserta dengan Kategori Seperti itu Mau gimana nih Reach kita Gitu ya Minimal Misalkan Gitu ya Kita bisa Memberikan Atau kita bisa Mengirimkan Jadwal Imsak Gitu Mungkin Hal-hal seperti itu Mereka udah merasa Wih Kita akhirnya ada yang Ngeliatin loh Gitu Di pelosok Suara-suara Kayak gitu Dan mungkin Keaktifan mereka Kita ngerangkul Merekanya gimana Ini seru banget Ini Untuk Teman-teman Di daerah Challenge kita Memang Beda lagi Gitu ya Iya Atau bahkan Mereka malah Dilibatin Untuk Hal-hal Kegiatan Yang Bisa Bisa Ngesupport Mereka Misalnya apa Sebenarnya kan Masih bisa Kalau informasi itu Kan bisa Masih bisa Via SMS Atau via Telepon Cuman bagaimana Kita Mengefektifkan Dengan SMS Atau telepon Ini Mereka agar bisa Tetap aktif Di masjidnya Masing-masing Gitu Nah Mereka itu Kayak butuh Support Kayak Misalkan kita Di AGI Ada kegiatan Sosial Untuk Bagi-bagi Apa gitu Misalnya bagi-bagi Kaos buat anak-anak Di pedalaman sana Maksudnya Jadi kayak Brandnya AGI Itu tetap Dapat di sana Terus mereka Juga bisa Tetap Apa ya Ngejalanin Program sosialnya Mereka Dan mereka Jadi bisa aktif Dan bisa nge-report Bisa jadi kayak Hal-hal yang kayak gitu Sipa Jadi dari sisi Kegiatan sosial Mereka Tercapai Dan Brandnya AGI Juga bisa masuk Ke wilayah sana Gitu Kalau di set Itu kan Gak semuanya Orang karyawan itu Bisa ngurusin Masjid Jadi mereka Kayak Ngambil Apa sih Namanya Orang-orang Sekitar Untuk bisa Menghidupkan Masjidnya mereka Masjid atau Musangnya mereka Jadi memang Orang di sekitar Orang-orang Di sekitar Yang mereka Rekrut Nah Dari Hasil komunikasi Sama teman-teman Yang di sana Ini Baru banget sih Sebenarnya Pak Nana Sama Mas Hiram Jadi aku baru Dapet sekitar Dua bulan Yang lalu Datanya ANGEL Group Terus juga PAMA Group Ya memang Ada kendala-kendala Kekurangan Di sana Mereka Ya tadi Mungkin ikut Kegiatan Via WhatsApp Atau juga Sinyalnya Yang kurang Gak bisa Jadinya mereka Hanya bisa Ini gimana ya Supaya tetap Kegiatan sosial Kita Berjalan di sini Terus kita juga bisa Masih bisa Ngejalanin Projek-projek Mungkin kegiatan Yayasan Amaliasra Atau bahkan Di sini Hagi Sehingga mereka Juga mesti Tetap bisa Berkontribusi Gitu Dalam kegiatan-kegiatan Di Hagi Maupun di Yayasan Gitu Kemarin ada yang Bilang kayak gitu Di beberapa titik Yang udah terhubung sih Pak Nana Sama Mas Irham Jadi sebenarnya mereka tuh Pengen Terlibat gitu Pengen terlibat Cuman Ya tadi Kalau ngikutan Kayak online-online Mereka juga terbatas Nah apa yang bisa Disinerjikan Agar Ya udah Kegiatan mereka Tetap ada di sana Dan juga Kegiatan untuk Sosialisasi di daerah Sekitar juga tetap ada Kalau menurutku Paling tidak ketangkap Masalahnya dulu sih Nanti Solusinya Gimana Programnya Apa gitu Kalau menurutku sih Masih Apa ya Masih Belum Kebayang gitu Tapi Paling tidak ada teman-teman Di ujung sana Yang Yang Kondisinya Yang baru ketangkap Itu sih Pak Nana Untuk Segi koordinasi Sama Situasinya mereka Situasinya ya Mbak Rin ya Seru ya Langsung jadi Pikiran kemana-mana nih Apa Yang bisa kita Apa namanya Berikan Ke mereka Iya Aku juga Jadi ke challenge Untuk yang Karena kemarin Baru dapet gitu kan Jadi baru kepikiran Di 2023 Kegiatan kita Harus kayak gimana ya Biar Mereka juga Ikut Atau mungkin Salah satu langkah awalnya Adalah melibatkan mereka Dalam Kita merancang Agenda 2023 Cuma memang Challenge-nya Itu tadi Karena komunikasi Saja Sulit Tapi Dengan ini Aku cukup Jadi kayak Diingatkan Itu bahwa Biasanya Kalau target kita Kepesertaan itu Kan Pasti jumlah Jumlah Dan jumlah Begitu Tetapi yang ini Ini bukan jumlah Ini bukan ngomong jumlah Ini kalau mikirin jumlah Aku tinggal aja Ini ngapain Ribet-ribet mikirin Cuma lima orang Empat orang Di sana Setengahnya kan begitu Tapi yang ini Bukan jumlah ini Ngomonginya Jadi Ada dimensi lain Dari sekedar Ketika kita Ngejar jumlah Dari tadi memang Kebetulan kita Nggak ngomong jumlah Padahal Kalau ngomong jumlah Sebenarnya Lebih ngeri lagi Mbak Rina Itu kalau total Jumlah Berarti Jumlah peserta Keseluruhan itu Ada di berapa Mbak Rina Jadi Kalau penambahan titik ya Pan Anak dan Mas Irham Dari sebelum Aku pegang Data AL kemarin itu Aku tuh Awalan Sekitar Dua ratus Dua ratusan Migang titik perusahaan Jadi Misalkan AHM itu punya Sembilan titik Dibikin titik itu Ada sekitar dua ratusan Nah Kalau dengan Data AL set itu Aku tadi Dapet 400 Lebih Oke Itu titik Sebenarnya kan Titik-titik Untuk Simpul-simpul Peserta ya Mbak Rina Masih belum Atau titiknya itu Termasuk Ke Teman-teman HRD perusahaan Mbak Rina Itu beda lagi Mbak Rina HRD perusahaan Beda ya Pak Kategorinya Ini soalnya DKM Biasanya Ini kan berarti Tadi yang sampai 400 itu Sudah Di DKM Belum lagi Mbak Rina itu Pegang Kalau untuk Kontak HRD perusahaan Atau mungkin Direksi gitu Jumlah itu juga Mbak Rina kan juga Pegang Iya Nah Balik ke Yang bukan Jumlah tadi Itu kan jadi Jadi mengusik Pikiran gitu Kalau yang tadinya kan Mikir cuma jumlah Nanti jumlahnya Jadi tambah banyak Paling tidak Jangkauan wilayah Nah ini agak mirip Ke jangkauan wilayah Agar semua wilayah Terwakili Terus kemudian Malah sekarang Gimana caranya Kita menjangkau Satu pelosok Yang kebayang WhatsApp aja Gak ada Kalau WhatsApp aja Gak ada Kita mau pakai apa Gitu kan Yaudah nanti Tinggal Jadi VR Kita gitu ya Memang Memang pasti Setiap Apa namanya Semakin ini Semakin challenge-nya Beda-beda Terus gitu ya Pak Seperti hashtag Agi kita jadikan live Gitu ya Salah satunya ini Bagaimana cara Menjangkau Mungkin memang Jika pun Belum ada Program atau Solusinya apa Tapi paling tidak Dapat sesuatu PR-nya dapat Menarik Ya Pak Dan mengganggu Mengganggu Pikiran juga sih Pak Maksudnya Bingung Pak Maksudnya Wah data Segini Banyak loh Ternyata Ketika diulik Satu persatu Jadi Kenapa Aku bisa dapat Case kayak gitu Karena memang Kemarin sempat Udah langsung Telepon-teleponan sih Pak One by one Ke Perusahaan Yang Satu perusahaan Punya Sepuluh tit Jadi Wow gitu kan Astra Luas juga ya Gitu Sampai ke sana Oh Gimana Ham Itu Panana Mas Irham Itu Belum Itu baru set Sama Perkebunan ya Mas Irham Mas Irham Masih banyak Keleng ya Aku lagi ke challenge Sales operation sih mas Sales operation Dan Coba lagi di Upgrade juga Sales operation Sama Finance sih Finance itu kan Luar biasa Juga Cabangnya Banyak Itu sih Banyak Dan sebenarnya Itu Semua ada Kontaknya sih Mbak Rim Sales operation Itu Iya Tinggal kita Garap Mungkin cukup Untuk hari ini Ya Ham Ya PRnya udah Menumpuh Dari hari ini Ada Lebih dari Hanya sekedar Jumlah Begitu ya Merasanya Sama-sama Ke challenge ya Panana Mas Irham Aku juga Jadi kepikiran Tahun depan Gimana Kepesetan kita Ini ada Regenerasi Kepesetan Nggak ya Harus Yang lain Ya Lagi Mempersiapkan Insya Allah Oke Mungkin PR-PR Kita sudah Dicatat ya Hari ini Kita Coba Garap Supaya Masukan-masukan Dan Diskusi kita ini Bisa Bisa kita Olah Di Agi 2023 Nah Supaya Catatan-catatan ini Meresap Dan bisa Kita olah Mungkin Bisa kita tutup Dengan Doa Cover Tur Majulis Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Podcast Agi Saatmu Beraksi Assalamualaikum